Ya pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung melepas delegasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jambi untuk mengikuti Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2023 di Medan. Al-Haris berharap agar kegiatan HPN yang berlangsung di Medan Sumatera Utara ini dapat membawa manfaat bagi rekan-rekan pers, khususnya PWI Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada 9 Februari 2023 di Gedung Serbaguna Medan Sumatera Utara. Peringatan HPN akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan itu ia buktikan langsung dengan melepas keberangkatan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jambi yang akan ikut memeriakan HPN di Kota Medan. Pelepasan delegasi PWI Jambi tersebut dilakukan di rumah Dinas Kementer Jambi pada Minggu 5 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa setiap tahun Jambi selalu merayakan HPN dengan meriah. Ia berharap agar pers di Jambi semakin maju, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik. Menurutnya dalam tahun politik ini peran rekan-rekan pers sangat dibutuhkan agar bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama untuk membuat situasi di Jambi dalam masa-masa politik tetap kondusif. Tentu HPN ini ajak interaksi antara wartawan, insan pes di Kota Medan. Nah banyak hal yang nanti akan diperti oleh mereka, intinya tidak hanya seri muyal, tapi ada sebuah komitmen dari insan pes semuanya bahwa HPN ini tonggak mereka bekerja oleh wartawan. Yang terdepan bisa bekerja, apalagi ini menghadapi politik berguruan tempat terdepan untuk media, peran yang luar biasa, untuk menjernihkan info-info lapangan kaitan sesuatu politik di Indonesia terdepan. Al-Haris juga mengatakan, kegiatan HPN merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergensi bagi komponen pers Indonesia, di mana akan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi insan persi yang hadir. Untuk itu Al-Haris berharap agar seluruh delegasi BWI di Provinsi Jambi yang berangkat merayakan HPN di Medan ini bisa mengambil poin penting dalam perayaan tersebut. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan.